Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Zadya Asari, NIM 19.035, mahasiswa dari Fakultas Kripturan Hewan Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yaitu Sistem Perkandangan Babi. Nah, ada pun materi yang akan saya bahas antara lain, apa sih fungsi kandang itu sendiri, terus struktur dari kandang itu sendiri, dan juga pemilihan lokasi untuk pembuatan kandang. Yuk kita simak. Oke, yang pertama yaitu judul dari yang akan saya jelaskan, nah yaitu Sistem Perkandangan Babi. Next. Ada pun materi atau konten yang akan saya bahas, yang pertama yaitu fungsi dari kandang babi itu sendiri, lokasi kandang babi yang cocok dan ideal, struktur kandang babi, dan jenis-jenis kandang babi. Jadi yang pertama yaitu, apa sih fungsi dari kandang babi? Nah, yaitu menghindari lingkungan yang merugikan, dimana maksudnya yaitu contohnya ada angin langsung, air hujan, badai, dan terik matahari yang tentunya sangat panas. Yang kedua, mempertahankan kehangatan kandang di waktu malam atau dingin, dimana hal ini bisa kita maklumi dikarenakan tubuh hewan itu sendiri tentunya mengeluarkan panas. Sehingga dengan adanya atap dan dingin, panas dalam kandang yang hilang lewat atap dan dingin bisa dikurangi. Lalu ada mempermudah tata laksana, pengawasan, dan penggunaan makanan. Nah, mempermudah tata laksana ini dimaksudnya, dengan adanya kandang, tata laksana seperti pemberian pakan dan minum dapat menjadi lebih mudah. Nah, lalu ada pengawasan, yaitu agar babi tidak mudah diserang oleh predator, yang tentunya sangat merugikan dari peternak itu sendiri dan juga babi. Lalu ada penggunaan makanan, dimana dengan maksud tertentu untuk tujuan berproduksi dan juga pengemukan. Lalu yang terakhir yaitu menghemat tempat dan mengurangi pengotoran di sembarang tempat. Nah, kita tahu kalau babi merupakan ternak yang cenderung kotor, oleh karena itu dengan adanya kandang tentu sangat membantu dari kebersihan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu syarat kandang babi yang baik dan tentunya ideal. Yang pertama yaitu kandang dibangun dengan model terbuka di bagian atas dinding kandang, agar mendapat cukup sinar petahari dan pertukaran udara yang baik. Nah, bagian bawah kandang kalau memungkinkan dapat dibuat tembok setinggi 1 meter. Yang kedua, lantai kandang sebaiknya dibuat dari dasar yang kuat dan jika memungkinkan dibuat dari lantai semen. Dan usahakan agar tidak terlalu licin dan juga sedikit miring. Di samping kandang dibuat saluran air berfungsi sebagai kotoran atau membuang kotoran sewaktu membesikan kandang. Nah, atap dapat dibuat dari seng tetapi sebaiknya terbuat dari bahan yang tidak menyerap panas, misalnya daun sagu atau alang-alang. Nah, ada pun luas kandang yang harus baik dan juga cocok untuk babi itu sendiri, tergantung dari apakah babi itu stater, penyapihan, sedang gunting, maupun untuk babi pejantan. Nah, konstruksi dari lantai kandang harus kuat dan mudah dibersihkan, di mana kemiringannya 15-20 derajat. Konstruksi kandangnya harus tentunya terlindung dan juga aman. Lalu, ada lokasi untuk kandang babi itu sendiri. Yang pertama, jauh dari pemukiman padat penduduk. Kita mengetahui kalau beternak babi tentunya akan menghasilkan limbah yang cukup banyak. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak dari polusi itu sendiri, kita harus menjauhi pemukiman padat penduduk. Nah, yang kedua, lahan yang cukup luas. Nah, babi merupakan tergolong dalam ternak besar. Oleh karena itu, tentu untuk membuat beberapa kandang, tentu memerlukan lahan yang cukup luas. Selanjutnya, sumber air berlimpah. Nah, kita mengetahui untuk pemeliharaan babi harus rajin untuk membersihkan kandangnya. Selain untuk membersihkan kandang, air juga diperlukan untuk diminum oleh babi itu sendiri dan juga untuk pengolahan limbah. Lalu, yang keempat, ada lokasi agak terbuka dan lebar. Nah, agar tidak membuat babi kepanasan, maka lokasi pun harus terbuka, yaitu cukup udara, agar udara yang masuk dan juga keluar dapat seribat dan lebar. Yang kelima, mudah dicapai dengan kenaraan. Hal ini untuk memudahkan transportasi, baik itu pembelian atau pembelian makanan untuk babi, pembawaan makanan, dan juga untuk pembelian dari babi itu sendiri. Baik berupa bibit babi maupun babi yang sudah besar atau untuk disembelih. Lalu, yang keenam, dekat dengan peternak. Hal ini agar peternak mudah dalam mengontrol babinya sendiri atau peternaknya. Oleh karena itu, kita pun harus mampu memilih lokasi kandang yang tentunya cocok dan juga ideal untuk ternak babi itu sendiri. Struktur kandang babi. Yang pertama, melihat dengan segi ventilasinya, yaitu pengeluaran udara kotor dalam kandang dan menggantikannya dengan udara segar dari luar. Adanya ventilasi ini berguna untuk udara segar dalam kandang bisa dipertahankan. Kelambaban perguruan dan rasa pengapun dapat dihindarkan. Ukuran ventilasi, yaitu ada lubang keluar atau outlet, di mana babi yang beratnya 45 kg, yaitu 32 cm persegi, dan babi yang beratnya 90 kg, yaitu 64 cm persegi. Ada pun lubang masuk atau inlet, di mana bagi setiap ekor memerlukan inlet berukuran 3 kali lipat besarnya dari outlet. Nah, berbagai macam ventilasi, yaitu beberapa ventilasi alam maupun buatan. Nah, ventilasi buatan dibuat dengan suatu rencana secara khusus seperti halnya ventilasi. Tetapi, pada ventilasi buatan dibuat dengan kipas angin, contohnya. Lalu, yang kedua ada dinding. Dinding ini berfungsi menahan angin dari luar, menahan panas dari tubuh hewan, dan kaburnya hewan. Nah, mengingat ternak babi sangat sensitif terhadap udara panas, adapun udara yang sangat lembab, maka sekeliling kandang harus dilengkapi dinding semi terbuka. Lalu, selanjutnya ada atap, di mana menghindari cuaca yang sangat ekstrim dan menjaga kehangatan. Untuk atap, bisa digunakan genteng, asbest, daun kelapa, ataupun alang-alang. Baik konstruksi dinding maupun atap, keduanya ada kaitannya dengan ventilasi alam. Selanjutnya ada lantai. Lantai menjaga kelembapan dari dalam tanah dan batas antara tanah. Babi memiliki sifat banyak berbaring, terutama babi fetening 80% dari waktunya hanya digunakan untuk berbaring. Maka dari itu, lantai harus dibuat selalu bersih, hangat, dan nyaman. Untuk menciptakan keadaan ini, lantai pun harus keras dan dibuat dari bahan-bahan seperti pasir, campuran batu merah atau batu kali, pasir dengan pelaseran semen. Nah, lantai ini harus dibuat miring sedemikian rupa agar air kencing dari babi itu sendiri dapat mengalir menuju tempat saluran pemuangan kotoran. Nah, yang ketiga yaitu selokan eleran kotoran, di mana dimaksudkan lebarnya kurang lebih 50-80 cm dengan kemiringan tertentu menuju tempat penampungan kotoran. Selain itu, sinarang ketahari pun harus cukup agar babi itu sendiri dapat tumbuh dengan baik dan juga tidak kedinginan. Lalu ada perlengkapan kandang, contohnya tempat makan untuk babi, di mana dibedakan menjadi dua macam, yaitu terbuat dari bak dari semen, dan juga yang kedua tempat makan berupa kotak yang bahannya dari papan maupun seng. Lalu yang kedua tempat minum untuk babi, Hal ini terletak di dekat kandang, dimaksudkan untuk menampung persediaan air, sehingga sewaktu-waktu air itu hendak diperlukan untuk membersihkan lantai atau untuk diminum. Pada gambar, contohnya itu tempat minum untuk babi, sehingga babi pun tidak kekurangan air. Selanjutnya ada bak penampungan kotoran untuk babi, di mana penting untuk menghubungkan kandang dengan bak penampungan kotoran, sehingga dengan meletak lantai yang sedikit miring, air kencing dan kotoran dengan mudah bisa dialirkan langsung ke bak penampungan kotoran. Nah ini merupakan suhu optimal bagi ternak babi, dapat dilihat tergantung dari status babi itu sendiri dan juga beratnya. Lalu ada luas kandang babi itu sendiri, tergantung dari unit usaha peternakan babi, ada berupa rumah tangga atau keluarga, unit usaha kecil, menengah, besar, dan usaha yang sangat besar, di mana sudah ditentukan pola unit populasi ternaknya per ekornya. Jenis-jenis kandang babi, menurut konstruksinya yaitu ada kandang tunggal dan juga kandang ganda. Kandang tunggal ini yaitu bangunan kandang yang terdiri dari satu baris saja. Sedangkan kandang ganda yaitu bangunan kandang yang terdiri dari dua baris salah satunya bisa saling berhadapan ataupun bertelak belakang. Nah pada gambar itu merupakan contoh dari kandang ganda. Lalu menurut kegunaannya, kandang dibedakan menjadi tiga yaitu kandang induk, dibedakan menjadi kandang individual dan kandang kelompok. Nah kandang induk ini sangat nyaman bagi induk dan sekaligus bagi anak-anak yang akan dilahirkannya, sehingga anak-anak dari indukkan ini bisa mendapatkan kesempatan hidup pada kandang tersebut. Nah pada kandang individual dari kandang induk, hanya berupa satu ruangan untuk seekor babi. Lalu yang selanjutnya ada kandang kelompok dari kandang induk, dimana dimasukkan yalah kandang ganda, berupa kandang ganda, sehingga bisa dilengkapi dengan gang atau jalan yang dapat dipakai untuk memberikan makanan dan arginum. Lalu ada kandang vetening, dimana prinsipnya sama dengan kandang induk, tetapi berlengkapan dan ukurannya lebih sederhana. Dimana terkadang kelompok vetening ini jumlahnya lebih besar, namun tiap-tiap unit tidak melebihi 12-15 ekor. Dan yang terakhir yaitu kandang pejantan, dimana kandang ini dibuat khusus agar terpisah dengan babi indukan. Usahakan agar bangunan itu kuat, dilengkapi halaman pengumbaran, agar pejantan bisa eksersis, dilengkapi, dan bisa melihat babi-babi betina dari halaman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kandang babi lainnya. Nah, pada gambar yang paling atas yaitu kandang tradisional atau sederhana, cenderung terdapat pada desa-desa terpencil dan terbuat dari bahan bambu. Lalu yang gambar di tengah yaitu kandang semi-permanen, dimana dapat terbuat dari besi-besi yaitu dapat dipindahkan pada tempat-tempat lainnya. Dan yang terakhir yaitu kandang permanen dapat dibuat dengan beton maupun semen, sehingga kandang ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah bentuknya. Baik, sekian pemamparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang, mohon sarannya dan terima kasih. Sampai jumpa!